Maaf kos, tambah seru, tambah Seru lah pokoknya perbincangannya Kalau sama koher IP sih Koh, jadi tadi ngomongin Kevin tersinggung, terus setelah itu Dia membalas dengan Berkomentar lagi ya kok, jadi menjadi rame Terus gimana kok setelah itu Ya kalau saya sih sebagai Salah satu tugas pelatih Kalau ada pemain yang Apa Yang salah, atau pemain gitu Salah satu kewajiban saya untuk mengomentari Kasih masukan sebagai pemain Tapi mungkin Yang Kurang diterima sama Kevin Maksudnya jangan ke wartawan Maksudnya ke pemain Saya harus akuin Saya juga ada keteledoran Kesalahan, tapi ternyata Kevin bilang gitu Saya udah minta maaf juga sama Kevin, Kevin juga bilang Sorry kok sama-sama, yaudah sih sebenarnya Udah kelaran sih, sebenarnya itu kan Interen saya sama pemain Biasalah, cuman Waktu itu mungkin keadaannya juga Apa sih Lagi sibuk Rame wartawan hanya Saya jauh seperti itu Menurut saya sih gak ada maksud tertentu Buat ngoreksi pemain Jadi Memang salah satu tugas pelatih Ya itu Cuman memang karena pemainnya gak terima Apa jadi Karena Kevin ya jadi rame Harusnya sih gak seperti itu Sama Fajar juga saya koreksi Aksan yang gak saya koreksi Suasananya mungkin beda Itu Karena setiap pemain punya karakter masing-masing Nah itu yang seperti Memang karena itu satu adalah ganda putra Kemudian Mungkin Kevin Gideon juga dalam tahap yang belum settle ya Permainan juga ya kok Jadi mungkin ada gak enak Belum lagi nama Harry Ipe Pokoknya ganda putra selalu lah Menjadi Apa ya Ngomongan yang selalu Ya diperbincangan nomor satu lah ya Karena prestasinya juga sih kok ya Tapi Puji Tuhan sekarang semua sudah beres sih kok ya Sudah kembali ke Posisi settle sementara ini ya kok Semuanya ya kok Sampai sekarang udah normal Bercanda lagi Udah biasa lagi Udah normal Anak-anak itu kan udah Saya anggap kan Ya seumuran anak saya lah Udah saya anggap anak Adik Udah sama kita Kumpul itu bukan hanya sekedar 45 tahun Udah lama Jadi tau Masing-masing punya karakter udah tau lah Dan kok Harry sebenarnya Kalau teamwork itu sayang Kalau harus pecah ya kok Namanya tim ya kok Kok tadi bilang ini Sebenarnya atas bisa narik yang bawah Yang bawah butuh atas Yang atas juga butuh yang bawah kok ya Ini kalau sampai kepecah Sayang Dan belum tentu prestasinya Juga bisa konsisten ya kok Tim teamwork susah ya kok Susah Bentuknya saya dari 2011 itu kan Saya kan pernah Resem itu di 2019 Dua tahun Saya masuk lagi 2011 Nah itu dari 2011 itu Pemen ganda putra Nggak ada Rankingnya Jauh Nol Nggak ada prestasi Mulai di 2011 itu 11 itu saya Bentuk Saya bikin Saya kerjasama Semua Sampai sekarang Bisa sampai Sayang Kita hanya sekedar Cuma-cuma salah ngomong aja Jadi berantakan Sayang banget Banyak disayangkan Jadi makanya Saya juga Pribadi Saya juga Nggak mau ego Kalau saya mau ego Ya Nggak selesai Masalahnya kita Apa namanya Kalau kita memang Ada kesalahan Kita akuin Kesalahan kita Kan selesai Nggak ada apa-apa Sebenarnya bukan masalah besar Tapi Kalau egonya Bisa keluar Masing-masing Kita selesai Membahayakannya Prestasi kok ya Yang lebih dipikirkan Untuk Indonesia Jauh lebih penting Apa namanya Kekompakan tim Bawa nama Indonesia Karena Mungkin untuk saat ini Yang diharapin Ya di Ganda Putra Bukan mungkin kok Memang iya Yang diharapkan Di Ganda Putra Jadi itu memang Harus dijaga Mungkin Kadang-kadang Faktor kayak gini Bisa Bisa saja terjadi Tapi gimana bisa Ngelewatinya ya Bersyukur Sekarang lagi seperti itu Nampasan Gila di 20 besar Memirsa Kurang apa lagi Ya mungkin Selalu saja Ada hambatan ya kok Tapi gimana Cara mengatasinya Itu yang lebih penting Nah itu dia Kok Sekarang bicara Soal The Dead East The Dead East ini Ya Bukan Apa ya Bukan Nggak muda lagi Nggak muda tua Tapi apa sih kok Yang membuat mereka tuh Tetap bisa Punya prestasi Kayak sekarang Dibilang Apa Dibilang Umur udah tua Dibilang kekuatan Kecepatan Itu kan udah berkurang Ya Tapi kenapa mereka Masih bisa disitu kok Itu tanggung jawab Seorang ayah Wih Ngeri Tadi jangan berada Di zona nyaman Sekarang Tanggung jawab Seorang ayah Dalam loh Emang kenapa kok Kalau jadi ayah Kalau kita Kalau sebetulan Saya juga seorang ayah Tanggung jawab Kepada keluarga Itu kan besar Ya Apapun pekerjaannya Kalau kita ada rasa Tanggung jawabnya Ya itu hasilnya Kayak gitu Kecuali kita Nggak tanggung jawab Ya kan Kita ada istri Ada anak Itu kan Bahasanya kan Butuh Biaya yang besar Oke Apalagi zaman sekarang Pertanyaannya Hendra Ahsan Sebelum menjadi ayah Dan sekarang Menjadi ayah Emang beda Agak sedikit beda Beda Dari cara Apa sih Latihannya Harusnya sih mereka Sudah Seumuran mereka itu Di level dunia sekarang Sudah nggak ada Cuma mereka yang paling tua Dua pemain ini Yang masih Masih bisa Bersaing Walaupun memang Nggak juara salah Tapi Pasangan-pasangan Negara lain Masih Masih Susah Masih ditakutin Karena mereka Tenang Beda Bedanya disitu Jadi Kalau dulu kan Aksan Masih ada Emosionalnya Ganggu dikit Biasa Aksan Ada sedikit Emosi Ada beberapa Totamin Yang saya lihat Kalau sekarang Mau dicurangin apa Senyum doang Iya Jadi maksudnya Ini dalam Kedewasaan Berpikir yang beda Jadi Sebenarnya Mereka Sebenarnya Beberapa Pemain Beberapa Pelatih Negara lain Nanya Good When the Your player Retired Tanya aja The player Tanya Masan Hendra Oke Kok Oke lah ya Tanggung jawab Oke Tapi di dalam Lapangan Kalau Ketepatan Berkurang Terus Misalnya Tenaga Juga Ini Apa sih Yang bikin Mereka Bisa Menang Ya Karena Menurut saya Pengalaman Mental Bertanding Mental Juaranya Mereka Sudah ada Karena Turnamen Yang belum Diraih Sama mereka Cuman Olimpik Untuk Hendra Aksan Hendra Sudah Kemarin Di Olimpik Terakhir Kemarin Di Tokyo Semifinal Jadi Kematangan Mereka Bermain Di lapangan Itu Bener-bener Mencerminkan Gimana Cara Main Mereka Mereka Gak Bisa Main Seperti Anak Muda Betul Langsung Naik Serang Serang Mereka Tenang Penempatan Bola Kalau Saya Boleh Ibarat Kalau Aliran Kungfu Mereka Udah Tai Chi Pake Jurusnya Tai Chi Udah Rekalem Tapi Nabok Makanya Tenaga Lawan Ini Banyak Banget Istilah Istilah Kira-kira Emang Begitu Namanya Pelatih Harus Banyak Strategi Jadi Maksudnya Berarti Ini Tai Chi Kalau Di Kungfu Di Alirannya Pakenya Tai Chi Kalau Yang Lain Pake Aliran Ya Kan Masih Eva Jaryan Masih Ngerang Semua Tuh Kayak Saulim Terus 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 Kalau Apa Namanya Endra Aksan Masuk Kelapan Juga Tenang Mainnya Pukul Biasa Biasa Begitu Salah Begitu Salah Langsung Serang Balik Terbentur Sama Usia Mereka Tenaga Kecepatan Pasti Menurun Mereka Juga Sadari Udah Menyadari Betul Tapi Aliran Tai Chi Ini Yang Bikin Mereka Bersahan Kalau Lihat Mainnya Beneran Cepet Enggak Tapi Penempatan Bolanya Takdis Ya Kok Itu Kayaknya Tidak Semua Pemain Bisa Belum Tentu Semua Bisa Cuman Memang Yang Paling Kelihatan Matang Itu Kan Endra Nya Ngan Usia Tiga Sekarang Tiga Lapan Ya Tiga Lapan Ya Bisa Penempatan Bolanya Bagus Tenang Akhirnya Aksan Juga Ngeikut Kelemahan Tetap Kelihatan Tetap Ada Cuma Mereka Tetap Bisa Luar Biasa Tapi Kalau Ditanyain Code Seri Kapan Mereka Berhenti Selama Masih Ada Yang Bayarin Jalan Terus Ini Statement Yang Paling Disukai Mereka Masih Di Di Kontrak Sama Victor Disuruh Main Main Masa Ya Pada Di rumah Apa Nama Ngurusin Anak Amos Imagenya Mereka Juga Beda Ya Dibandingin Apa Sih Apanya Ya Auranya Bener Ya Bahasanya Kalau Di kalangan Bulutang Mereka Masih Ada Hawanya Masih Masih Disegeni Memang Bener Ya Tapi Dengan Adanya Mereka Di Pelat Mas Mereka Profesional Bareng Yang Junior Apa Sih Dampak Positif Buat Yang Lain Ya Ini kan Salah Satu Aksan Ada Salah Satu Rol Model Di Ganda Putra Prestasinya Bagus Yaitu Banyak Orangnya Sopan Tenang Jadi Panutan Jadi Yang Pemain-pemain Yang Di Bawahnya Ini Apa Ya Gak Berani Bahasanya Gak Gak Terlalu Berani Asarannya Kayak Ugal-ugalan Atau Seperti Seenaknya Jadi Ada Ada yang Ngebatesin Dari Segi Sikap Terutamanya Itu Penting Banget Itu Jadi Ngebentuk Karakter Dengan Bertahun-tahun Bergaul Berteman Itu Jadi Bisa Membentuk Karakter Ya Memang Tidak Semirip Aksan Hendra Tetapi Mereka Kalau Mau lakukan Ada 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 Rasa Gak Enak Walaupun Kevin Gideon Juga Masih Tetap Sama Aksan Hendra Mereka Masih Masih Hormat Respek Karena Kenapa Karena Sikapnya Mereka Seperti Itu Penting Banget Buat Pemain-pemain muda Jangan Juga Saya juga Dibantu Secara Tidak otomatis Itu dibantu Sama mereka Jadi Tidak hanya Kalau pemain Kan Sesama pemain Masih kompak Jangan Cuman Bedanya Sama pelatih Jaraknya Tapi Kalau Di tempat Saya Karena Ada Aksan Hendra Sebelum Saya Ada Aksan Hendra Banteng 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 Biasanya Konsultasi Sama Aksan Hendra Dikasih Masukan Kira-kira Gitu Ternyata Pemain Senior Perannya Sangat Besar Tapi Kata Koyeri Role Modeling Sangat Penting Di Dalam Setiap Sektor Di Banteng Kita ikuti dulu Pisan Pisan Berikut